What's up gang, balik lagi di channel AYTV, terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan alur cerita anime yang berjudul Shinonagama Janai Teyusa No Parti Wo Osidari Tanote Untuk part yang terakhir, yang rilis pada tahun 2021 Dengan genre adventure fantasy slash of life dan memiliki rating 7,25 di mal Pada part sebelumnya, menceritakan sesosok iblis yang membuat kekacauan di kota Dimana ternyata iblis ini yang membuat adanya obat terlarang beredar di kota tersebut Selain itu, alternate anime terseret dalam masalah tersebut Diisi lain, Ruti menjalani misinya dan dia tidak sengaja bertemu dengan Red yang merupakan kakaknya Dan pada part kali ini, menceritakan Ruti yang ingin tinggal bersama dengan Red Selain itu, Aris yang tiba di sultan langsung merusak apotek milik Red Ketika Red sedang keruntuhan F Namun akhirnya, mereka berdua malah ketemu di reruntuhan tersebut Selain itu, tak disangka Red bertarung melawan Ruti karena suatu hal Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa lihat linknya yang ada di deskripsi Atau kalian juga bisa lihat di playlist karena sudah saya sediakan Teribatah kita semakin penasaran dengan alur cerita animenya Kita puterin dulu skoy intronya Sin pun dilanjutkan dengan Tise yang menceritakan tentang apa yang dilakukan Ruti hingga sampai di sultan Pada Red terkait obat terlarang berkat iblis dan iblis kontrak Red lantas berterima kasih pada Tise Red memutuskan untuk pergi keruntuhan F Juga pelabuhan begitu pula dengan Tise dan Red Disilain Albert, Theodora, dan Ares tiba di sultan Dan menggunakan sihir penyamaran agar identitasnya tidak terungkap Namun secara tidak sengaja mereka berpapasan dengan Bui Kemudian Ares pergi mencari penginapan Sedangkan Theodora dan Albert berkeliring di pelabuhan dan tidak sengaja melihat Red Saat itu Red bertemu dengan Danan Danan pun sangat senang dan ingin Red kembali ke kelompok pahlawan Namun disini Red menolaknya Dan disini Danan pun tetap menerima keputusan Red untuk hidup Danan Disilain Ares di penginapan ditemui oleh Danan palsu Yang bercerita tentang Red yang membuka toko di sultan Ares pun kalap dan kemudian ia pergi dan memporak-porandakan toko Red Setelah itu masing-masing dari mereka bergegas menuju keruntuhan Ares Mulai dari Red dan Danan yang kehilangan satu tangannya juga Ares dengan Danan palsu Red berpisah dengan Danan dan bertemu Red dan Disay Red lantas bergegas terlebih dahulu Dalam keruntuhan Ares Dia bertemu dengan Godwin Dan tiba-tiba Ruti datang melindungi Godwin Kemudian Red lantas menjelaskan semua yang ingin dia ketahui tentang Ruti Yang terbebani dengan berkat pahlawannya Dan akan menerima Ruti apa adanya Kemudian Ruti bercerita Bahwa setelah ia mengkonsumsi obat terlarang berkat iblis Semacam berkat baru telah muncul dalam dirinya Tak berapa lama Ares muncul dan menunjukkan obsesinya pada Ruti Ares lantas menyerang Red dan memicu kemarahan Ruti hingga Ruti menusuknya Danan palsu yang datang bersama berubah menjadi Pui dan Ares Dan mengenali ia sebagai iblis Asura Pui mengatakan pada Ares bahwa diruntuhan tersebut Terdapat artefak peninggalan pahlawan pertama Yang dapat membuat Ruti berada di sisinya Disilain Danan bertemu dengan Albert dan Theodora Ares dan Pui menuju tempat artefak pahlawan pertama disimpan Dan ketika itu dia bertemu dengan Danan Danan lantas menyerang Pui hingga memojokannya Namun Ares mengkhianati Danan dan membantu Pui Pui lantas berubah ke penduk aslinya Si Sandan Si Sandan menyerang Danan hingga membuatnya terkapar Lantas pergi meninggalkannya menuju ruang penyimpanan pedang pusaka artefak pahlawan Theodora dan Albert menemukan Danan dan memberinya ramuan obat Si Sandan dan Ares mendapatkan pedang artefak Tak lama Ares dan teman-temannya sampai namun langsung diserang oleh Ares dan si Sandan Ares yang terhasut si Sandan mencoba untuk membunuh Red Agar Ruti kembali menjadi pahlawan sesuai berkatnya Ares terus menyerang Red Ruti tengah mengatapi si Sandan Dan kemudian Theodora muncul dan menyerang Red juga Red Disini Red kembali melawan Ares dan mencoba menolong Red yang dipocokkan oleh Theodora Dan saat itu Theodora menjelaskan sikapnya Dimana dia meyakini bahwa manusia lahir untuk menuhi berkat yang dewa berikan Disitu Red berontak dan menyangkalnya bahwa berkat pahlawan hanyalah sebuah gelar semata Dan tiap manusia berhak hidup sesuai dengan keinginannya Red dan Red semakin terpocok dan dijatuhkan ke lantai dasar oleh Ares Godwin dan Tise mencoba membantu namun gagal Dan disitu Ruti yang melawan si Sandan mulai terpengaruh Danan yang tengah meminum ramuan obat kembali bangkit dan menolong Red dan Red untuk kembali ke atas Sekembalinya Red lantas menghabisi Ares Disisi lain Ruti masih melawan si Sandan dengan segenap kekuatannya Si Sandan terus menyerang dengan keempat pedang pusaka juga memprovokasi Ruti sehingga amarahnya meluap Ruti menyerang si Sandan dengan membabi buta dan mengalahkannya Namun karena ia menyentuh pedang pusaka dan terpengaruh dengan pedang tersebut Akhirnya Ruti dapat mengalahkan si Sandan dan kembali ke sisi teman-temannya dengan disambut oleh Red Namun bukan dengan pelukan Red justru hampir tetebas bunusan pedang Ruti Apabila Tise tidak muncul dan menjadi tameng hidup buat Red Tise terluka hingga tak sadarkan diri saat itu mereka sadar bahwa ada yang salah dengan Ruti Disini Tise terluka parah dan Ruti tetap kokoh dengan pedangnya Red lantas menyerahkan Tise pada Red dan lantas menghadapi adiknya Ruti Red melawan Ruti dengan pedang yang semula disimpan Ruti untuk Red Namun pedangnya pun hampir hancur Red kemudian menggunakan pedang yang selalu ia bawa dan terkesan lemah Namun dengan kecertikannya Red dapat memisahkan Ruti dengan pedang pusaka tersebut Sehingga membuat Ruti kembali sadar Ruti melihat Tise terkapar dan Red tidak sanggup menyembuhkannya Ruti hentak menyembuhkan Tise dengan berkatnya Namun berkat Ruti tidak dapat digunakan seketika yang membuatnya terpukul Teodora lantas menawarkan diri untuk menyembuhkan Tise Namun sikap Teodora yang hendak membunuh Red tetap ada Tise lantas sadar dan Ruti minta maaf padanya Ruti lantas memaafkan sikap Teodora setelah mendengar pengakuan Albert yang membela Teodora agar dimaafkan Mereka lantas mengakui bahwa Teodora lah yang telah bertindak layaknya pahlawan Mereka pun akhirnya kembali Red, Ruti, Tise dan Danana hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada Red Sedangkan Red menunggu rumah mereka yang tengah diperbaiki Di isi lain Ruti tengah menetapkan pilihannya untuk hidup damai dan mendapat berkat baru Sedangkan Danana memutuskan untuk pergi setelah berapa hari Serta Tise menetap untuk membantu Ruti Red kembali saat petang dan perbaikan rumah mereka akhirnya selesai Saat itu Red mengungkapkan ketakutannya akan Red yang akan meninggalkannya Namun Red kembali dan menyatakan bahwa alasannya menetap adalah karena ia sangat mencintai Red Malam pun akhirnya tiba setelah beberapa kali menunda Akhirnya Red dan Red pun akhirnya mabar Setelahnya mereka saling berbicara dan menentukan bagaimana perjalanan hidup mereka ke depannya dengan membangun keluarga bersama Kesokan harinya Red bertemu Ruti dan mengajaknya berkeliling pelabuhan Mereka berinteraksi dengan penduduk sekitar Hingga Ruti tertarik terhadap suatu perhiasan Tanah Red membelikannya sebagai bentuk hadiah untuk adiknya Mereka berhenti di tepi sungai dan menikmati waktu bersama mereka Kemudian Ruti dan Tise membantu mengolah tanaman obat di apotik Toko milik Red dan Red Ruti beristirahat sejenak namun seketika ada laporan tentang sekumpulan orge yang menyerang desa Ruti lantas pergi untuk membantu disusul juga oleh Tise Red dan Red memantau dan terus mendukung mereka Di isi lain Godwin yang tengah beristirahat di tengah hutan bertemu dengan Yarandala Yarandala bertanya tentang Sultan dan Godwin membalasnya Bahwa itu merupakan tempat yang baik jika ingin hidup damai Hal itu membuat Yarandala lantas bersemangat untuk menemui Red dan Ruti di Sultan Dan akhirnya anime ini pun berakhir Bagaimana nih pendapat kalian tentang anime ini? Mungkin buat kalian yang sudah nonton langsung bakal lebih paham alur cerita anime kali ini Jadi saya saranin agar kalian tonton langsung dari episode 1 sampai 13 Untuk alurnya sih cukup bagus ya Akan tetapi disini actionnya berasa sedikit kurang Dimana Red itu jarang sekali melakukan pertarungan yang epic Dan dari anime ini kita belajar kalau kedamaian itu penting ya Yang membuat hidup kita berasa lebih damai dan tentram Selain itu jika kita punya suatu obsesi akan sesuatu Jangan sampai kita menghienati teman kita Dan pastinya bullying dan diskriminasi gak bagus banget ya Buat youtube kalian jadi buang saja sifat kayak gitu Mungkin itu saja alur cerita anime kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka Dan terus tunggu channel ini agar terus berkembang Dan rajin upload video setiap harinya Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya Bye Sub indo by broth3rmax